Kita dalam usia muda ini kadang merasa santai Akhirnya kita merasa oke lah, saya masih muda Namun kadang kita jadi terlena Sehingga akhirnya kita merasa Ah, udah lah, udah cukup dengan seperti ini juga Padahal banyak hal yang mampu kita kerjakan Silahkan, duniamu begitu luah suai anak muda Engkau bisa mengembara kemanapun engkau suka Engkau bisa membaca buku apapun yang engkau mau Tapi satu yang harus tidak boleh kita lupakan Ketahui dan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayo, waktu kita sebenarnya sedikit Karena syarat mati tidak harus tua atau sakit Dan seseorang yang senantiasa mengingat tentang kematiannya Dia akan senantiasa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya hari ini, detik ini adalah terakhir kita berbicara Melihat, mendengar, dan merasakan apapun yang ada di dalam sekitar kita Apa yang kemudian kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah mempertanyakan tentang kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kemudian menjadi kebanggaan bagi diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa aku telah memperjuangkan agama Bahwa aku telah membuktikan kecintaan Amalan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Atau bahkan Sebenarnya kita tidak pernah siap menghadapi kematian Karena kita sibuk dengan pujian Karena kita sibuk dengan komentaran orang-orang Sehingga akhirnya kita lebih mengharapkan puja dan puji manusia Kita lebih mengharapkan penilaian manusia Daripada penilaian Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya yang ada di sisi Allah Balasan yang ada di samping Allah Itu lebih baik dari apapun yang ada di dunia ini Maka berada yang seservilah Jangan terjebak dengan casing dalam hijrah kita Ayo kita memperbaiki diri kita Lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ikuti dengan perubahan sikapnya Ikuti dengan perubahan lisannya Ikuti dengan perubahan fashionnya But Islam is never killed your fashion Islam tidak pernah membunuh fashion Justru Islam mengindahkan fashion Maka ayo kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik Untuk saling menasehati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Saling merangkul tidak saling memukul Ketika kita berada dalam medan dakwah Saling mencintai bukan saling memaki Ketika kita berada dalam medan dakwah Dan sama-sama Sehingga kemudian kita sama-sama mendoakan Satu dengan yang lain Maka ingat Seandainya bangunan dakwah ini Seperti tumpukan sebuah susunan batu bata Tidak harus selalu menjadi batu bata yang paling atas Terkadang Ada peranan batu bata Yang harus dibelah Untuk melengkapi susunan batu bata yang lainnya Yang masih kosong Maka seandainya Diri kita yang terhinakan di medan dakwah ini Dianggap hina oleh orang lain Tapi mulia dihadapan Allah InsyaAllah Itu yang kita kejar Mulia di langit Tidak terkenal di dunia Itu luar biasa Terkenal di dunia Belum tentu terkenal di langit Mudah-mudahan kita sama-sama menebar kebaikan Dimanapun kita berada InsyaAllah